Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahabatihi ajma'in Saudara, marilah kita baca surat Fatiha Untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari malam hari ini Lahul Fatiha A'udzubillahimnas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Suratalladzina an'amta alaihim Ghairil magdubi alaihim Walabbalin Amin Saudara, kemarin kita sudah mulai membaca Ayat Sayakul Sufaha Terjemahannya sudah disampaikan Sekarang lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim Utawi arti ni safeh Iku wongkang kurang akale Lan orang ngerti perkara ni dunia ni Lan agamane Wongkoyen to setuhu ni wongkang Ora warruh agamane Iku hak Bener lamun den namani safeh Rupani yahudi nasroni musyrikin arab Lan munafikin madinah Iku podong ucap Ano kok nabi muhammad Iku kok ngolah ngaleh Olai madem yang dalam Keblati sholat Orak ono mengkono iku Angin krono saking bingungi Uto wa saking karpe dewe Ora saking wahyu ora Makna dari safeh Kata safeh dalam bahasa Arab Itu artinya adalah kurang akal Dan tidak mengerti persoalan dunianya Atau agamanya Maka Orang yang tidak mengetahui agamanya Itu benar Orang yang tidak mengerti bahwa agamanya itu benar Itu layak atau berhak untuk disebut dengan safeh Rupanya orang Yahudi Nasroni musyrikin arab Dan munafikin madinah Yang mengatakan Kenapa Nabi muhammad Kok berpindah-pindah Menghadap kiblatnya Pada waktu sholat Yang demikian itu Karena bingungnya Nabi muhammad Dan karena Kemauannya sendiri Bukan karena wahyu Mengatakan begitu itu berarti tidak mengerti Agamanya Maka disebut safeh Mengkau nulidawah Allah Marang utusani Muhammad S.A.W. Jawabu siro Muhammad Utawi jihad K.B. Ikukagungani Allah Perintah Marang kawulani Marang endi-endi jihad Sakersani Krono arah nyubo Marang kawulani Arah Arab Meruhakan Bedani Wongkang oleh Hidayah Lan Wongkang oleh Dolalah Ya Maka Allah Ber Apa Memberikan perintah Kepada Rasulnya Yaitu Muhammad S.A.W. Jawablah Perkataan mereka itu Dengan Mengatakan bahwa Seluruh arah itu adalah Kepunyaan Allah Jadi Allah Mau memerintahkan Hambanya Ke arah Manapun Yang Dikehendakinya Itu Boleh saja Karena Semua arah adalah Milik Allah Perintah untuk Menghadap itu Hanyalah untuk Mencoba Hambanya Untuk Mengetahui Apa Bidanya Orang yang Mendapatkan Atau Siapa yang Mendapatkan Hidayah Dan siapa yang Mendapatkan Dolalah Kesesatan Semongsa Mongsa Oleh Hidayah Mongkok Iyo Miturut Lan Semongsa Mongsa Oleh Dolalah Iyo Orang Miturut Lan Malih Dha Dinuduhakan Setuhuni Allah Iko Orang Dwen Jihad Lan Orang Yang Dalam Jihad Mongkok Paham Motosiro Kapan Orang Memperoleh Petunjuk Maka Dia akan Menurut Perintah Allah Dan Kalau Mendapatkan Kesesatan Maka Dia tidak Akan Mengikuti Demikian Pula Perintah Untuk Berpindah Keblat Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Allah Itu Tidak Bertempat Allah Itu Tidak Ada Di Dalam Arah Tertentu Maka Pahamilah Itu Jadi Lillahil Masyriku Wal Maghrib Bagi Allah Adalah Timur Dan Barat Itu Artinya Allah Tidak Ada Di Timur Tidak Ada Di Barat Karena Barat Dan Timur Itu Adalah Miliknya Maka Ini Mesti Dipahami Makna Al-Isyari Setuhu Tingkai Safai Safai Ahlil Ghoflah Lan Budu Budini Wongkang Podo Ahli Alam Zohir Ngilmu Zohir Tadkala Nini Ngali Tingkai Wong Ahlillah Lan Ahlil Gulub Wal Arba Bul Basair Dan Tingkali Nyulayani Ngilmuni Zohir Utau Ngilmuni Fikeh Mongkok Podo Ngucap Lan Podo Terut Lan Podo Nyelo Nyelo In Kelakuan Lan Tingkai Wong Ahlillah Lan Ahlil Basair Wal Gulub Sabab Suloyo Kelawan Ngilmuni Zohir Ya Orang Yang Kurang Akal Atau Kurang Pemahamannya Tentang Agama Itu Apa Orang Yang Lalai Orang Yang Bodoh Yang Hanya Mengetahui Ilmu Zohir Itu Ketika Melihat Kelakuan Atau Melihat Perbuatan Dari Orang Yang Ahlul Kulub Yang Ahli Hati Dan Penglihatan Batin Ketika Ketika Mereka Melakukan Hal Yang Tidak Sesuai Dengan Ilmu Zohir Atau Ilmu Fikihnya Maka Mereka Biasanya Menentang Dan Mencela Mencela Kelakuan 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 Dari Orang Yang Ahli Batin Itu Karena Berbeda Dengan Ilmu Zohir Mereka Ya Jadi Kalau Orang Hanya Berpegangan Pada Ilmu Zohir Ilmu Fikih Maka Kadang-kadang Tidak Bisa Menangkap Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ahli Batin Yang Sudah Melewati Katalah Atau Memahami Inti Sari Dari Agama Bukan Hanya Fikih Mongko Kapan Mangkuno Ngucapo Siro Marang Wong Safe Safe Ya Safe Ojo Siro Aitirotlan Ojo Siro Nyelo Nyelo Wong Ahlillah Korona Lamun Madab Marang Masyrik Iyo Lillah Lamun Madab Marang Maghrib Iyo Kelawan Allah Marang Inti Tingkai Iyo Madab Kelawan Allah Maka Ketika Begitu Kapan Begitu Katakanlah Kepada Mereka Wahai Orang Safe Orang Yang Kurang Akal Orang Yang Kurang Pengetahuan Janganlah Kalian Menentang Atau Mencela Terhadap Orang Yang Sudah Ahlillah Yang Sudah Dekat Dengan Allah Karena Kalau Mereka Itu Menghadap Ketimur Itu Juga Demi Allah Kalau Menghadap Ke Barat Itu Juga Dengan Allah Maka Menghadap Kemanapun Itu Mereka Menghadap Ke Allah Arti Dewey Marang Endi Endi Tingkai Kabeh Kelawan Ayat Billah Villah Jadi Kemana Pun Mereka Menghadap Itu Dengan Allah Artinya Kalau Mereka Menghadap Ke Dunia Juga Itu Karena Allah Bukan Karena Hawa Dan Nafsu Ya Mungkin Seperti Nabi Sulaiman Walaupun Kaya Raya Tetapi Bukan Karena Nafsu Itu Lillah Dan Kalau Menghadap Ke Akhirat Juga Lillah Bukan Karena Surga Atau Karena Neraka Bukan Karena Dirinya Sendiri Ke Arah Manapun Dia Menghadap Itu Dengan Allah Apa Dan Di Dalam Allah Artinya Tidak Karena Dirinya Sendiri Ya Ojo Siro Itrot Wang Ahlillah Jangan Kau Menyalahkan Mungkin Jangan Kau Menyalahkan Orang Yang Ahlillah Yang Sudah Dekat Dengan Allah Allah Berfirman Allah Menunjukkan Kepada Siapun Yang Dikehendakinya Ke Jalan Yang Lurus Ya Ini Tori Kul Likau Ibil Ayati Wanuhamaihi Saya Kira Billahi Ya Ini Tori Kul Likau Ibil Lahi Wanuhamaihi Ya Ini Istri Sirota Mustaqim Itu Adalah Jalan Pertemuan Dengan Allah Dan Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Ya Mongko Ngatafakan Inglafad Yahdima Yasha Kelawan Iki Ayat Lalu Allah Setelah Itu Mengikutkan Ayat Berikut Ini Dengan Ayat Yahdima Yasha Wila Surat Mustaqim Itu Wa Wakadhalika Ja'alnakum Ummatawasatal Litaqunu Syuhada A'alannasi Wayakuna Rasul Alaikum Syahidah Wama Ja'alna Al-Qiblat Al-Lati Kunta Alayha Illa Lina'alama Mayatabim Rasul Mimma Yang Kalibu Ala Akibai Wa Inkanat Lakabir Tan Illa Ala Lathina Hadallah Wa Ma Allah Bi Ludi Imanakum Inna Allah Bin Nasi La Raufur Rahim Utawi Sababin Nuzul Iki Ayat Iku Setuhune Kepalane Yahudi Iku Ngucap Marang Sohabat Mu'ad Bin Jabal Ya Mu'ad Ora Tinggal Muhammad Inki Blat Inksun Baytul Mokodas Anging Korona Arah Drenki Marang Inksun Sabab Nuzul Daripada Ayat Tadi Yang Mulai Dari Wa Gada Lika Jalan Hakum Sampai Lara U Fur Rahim Itu Adalah Bahwa Suatu Hari Kepala Orang Yahudi Atau Penggedenya Orang Yahudi Berkata Kepada Sahabat Mu'ad Bin Jabal Wahai Mu'ad Nabi Muhammad Tidak Meninggalkan Kiblat Kami Baytul Mokodas Kecuali Karena Dia Apa Drenki Karena Dia Iri Terhadap Kami Lan Setuhune Kiblat Inksun Iku Sesungguhnya Kiblat Kami Itu Adalah Kiblat Para Nabi Dan Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. Telah Tahu Bahwa Kami Adalah Orang Yang Paling Percaya Kepada Allah Ya Atau Bagi Allah Kami Adalah Orang Yang Paling Percaya Mongkot Temurun Iki Ayat Waka Zaliga Arti Nekadidinewus Andade Aken Inksun Ing Agama Niro Ya Muhammad Iku Agamu Ing Kang Pertengahan Antaran Yahudi Nasrani Orang Abut 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 Banget Orang Enteng Enteng Banget Mongkot Dadi Andade Aken Inksun Inksiro Umat Muhammad Sundade Aken Umat Kang Pilihan Aadalun Nas Supaya Ono Siro Kabehya Umat Muhammad Dadi Bisonekseni Ingat Asi Umat Kang Dihin Dihin Besok Dino Kiamat Ayat Ini Lalu Turun Setelah Setelah Ada Perbincangan Dengan Tadi Antara Mu'ad Dengan Kepalanya Orang Yahudi Lalu Turun Ayat Ini Artinya Sebagaimana Allah Sebenarnya Aku Allah Telah Menjadikan Agamamu Wahai Muhammad Agama Yang Pertengahan Antara Yahudi Dan Nasrani Tidak Terlalu Berat Seperti Agama Yahudi Tapi Juga Tidak Terlalu Ringan Seperti Agama Nasrani Maka Kami Jadikan Juga Umat Mu'ahe Muhammad Itu Umat Yang Pilihan Yang Tengah Tengah Juga Agar Kalian Semua Wahai Umat Muhammad Bisa Menyaksikan Manusia Apa Umat Umat Yang Terdahulu Besok Di hari Kiamat Ini Perjemahan Yang Diberikan Oleh Kiai Soleh Darat Lan Nuli Ono Nabi Muhammad Sallallahu Yassalam Iku Anak Zani In Atase Siro Kabeh Kelawan Seksi Tazkiyah Ora Kok Seksi Syahadah Alal Ummah Or 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 Andade Akan Inksun Kiblat Ingkang Siro Adepaken Sa' Iki Lan Iku Kiblat Ka'bah Ora Ono Angin Krono Arah No Cok Kaken In Ngil Mun Inksun Azali Marang Wong Kang Wus Inksun Ngil Muni Satuh Ini Wong Iku Bakal Gelemanut Marang Rasul Inksun Kemudian Nabi Muhammad Kalau tadi kan Umat Muhammad Itu Menyaksikan Umat Umat Yang Terdahulu Lalu Nabi Muhammad Menyaksikan Kalian Semua Saksinya Itu Saksi Tazkiyah Bukan Saksi Syahadah Al-Ummah Saksi Tazkiyah Jadi Saksi Itu Dalam Pengertian Saksi Bersama Dan Menyucikan Mereka Bukan Saksi Syahadah Kalau Saksi Syahadah Itu Hanya Melihat Saja Menyaksikan Dalam Pengertian Hanya Mengerti Persoalan Atau Melihat Dengan Mata Kembal Sendiri Kejadian Itu Saksi Syahadah Kalau Saksi Tazkiyah Itu Bersama-sama Hidup Bersama-sama Dan Membersihkan Atau Mendidik Mereka Aku Tidak Menjadikan Keblat Yang Kalian Hadap Sekarang Ini Yaitu Kaabah Kecuali Hanya Untuk Mencocokkan Orang Yang Sudah Aku Ketahui Dari Alam Azali Bahwa Orang Itu Akan Mau Ikut Mau Menuruti Perintah Rasulku Ing Sun Beda Akan Iku Wong Saking Wong Kang Bakal Balik Ati Neora Pisan Pisan Bakal Gelem Manut Rasul Aku Bidakan Aku Cocokkan Yang Dulu Sudah Diketahui Bahwa Orang Ini Akan Ikut Rasul Dibidakan Dengan Orang Yang Tidak Begitu Orang Yang Akan Balik Tidak Lagi Mau Ikut Kepada Rasul Ya Arti Nistuh Nekan Nabi Muhammad Iku Madab Marang Keblat Kaabah Tatkala Nengaleh Marang Medinah Mongkonduli Madab Nabi Marang Keblat Baetul Mokodas Kerona Arah Ngaring-ngaring Atini Yahudi Supaya Gelem Islam Artinya Dulu Nabi Muhammad Itu Ketika Di Mekah Menghadapnya Ke Keblat Lalu Ketika Pindah Ke Medinah Itu Karena Ingin Membuat Senang Orang Yahudi Itu Menghadapnya Ke Baitul Maktis Lalu Setelah 17 Bulan Nabi Di Medinah Menghadap Ke Baitul Maktis Maka Lalu Balik Lagi Menghadap Ke Mekah Ke Kaabah Di Mekah Oleh Subhanahu Wa Ta'ala Perintah Koyo Mengkono Iku Krono Arah Nyobo Marang Menung Sokabeh Cocok Ngelmuni Allah Ingkang Azali Ing Antarani Wongkang Wus Kapesti Saada Lan Antarani Wongkang Kapesti Syakowah Mongkau Wongkang Kapesti Saada Mongkau Nurud Marang Perintah Ora Nanggu Iktirot Malih Lan Wongkang Kapesti Syakowah Mongkau Balik Ora Gelemi Turut Perintah Balik Pordo Murtad Sabab Ngal Kiblat Allah Maka Maka akan Menurut Perintah Tanpa Membantah Sementara Orang yang Ditentukan Untuk Menjadi Celaka Itu tidak Mau menuruti Perintah Mereka Menjadi Murtad Karena Perpindahan Keblat Itu Lan Setuhun Mada Pe Marang Keblat Kaabah Iku Yakti Abot Masyakow Ingatase Menung Sokabe Angin Ora Abot Ingatase Wongkang Waseolah Pitu Dui Allah Nah Perpindahan Keblat Ke Kaabah Itu Berat Bagi Banyak Manusia Tapi Tidak Berat Bagi Orang Yang Sudah Mendapatkan Petunjuk Allah Lan Ora Ono Allah Iku Kok Ngilang Nakan Yang Solat Tiro Nalikane Siro Ijih Madab Keblat Bayatul Mokoddas Setuhuni Allah Iku Zatkan Banget Wala Semarang Manusia Mu'minin Lan Banget Asye Marang Kawulane Kang Mu'min Sesungguhnya Dan Apa Tadi Allah Tidak 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 Akan Menghilangkan Solat Mu Ketika Kamu Masih Menghadap Bayatul Mu Koddas Artinya Solat Yang dilakukan Ketika Menghadap Bayatul Mu Koddas Itu Tidak Akan Hilang Sesungguhnya Allah Itu Tuhan Atau Zat Yang Sangat Berlas Kasian Kepada Manusia Yang Mu'min Dan Mengasihi Jadi Belas Dan Kasih Dan Belas Kepada Manusia Mu'min Dan Mengasihi Hambanya Yang Mu'min Yakni Setuh Hune Yakni Artine Setuh Hune Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wis Dade Akan Ing Umat Muhammad Dan Dade Akan Umat Adil Korono Arah Supaya Umat Muhammad Iwkabeh Dati Bison Nakseni Ingkau Mekang Dihin Dihin Itu Tadi Terjemahan Lalu Arti Pengertian Dari Ayat Tadi Adalah Bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjadikan Umat Muhammad Itu Dijadikan Umat Yang Adil Agar Bisa Menjadi Saksi Bagi Kaum Kaum Yang Terdahulu Beruwiya Setuhuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Besok Dino Kiamat Iku Ngumpul Laken Sekabeh Kaum Awalin Lan Kaum Akhirin Kumpul Ono In Dalam Ororo Mah Syar Suji Mongkon Nulindang Subhanahu Wa Ta'ala Marang Kaum Kafir Kapeh Onoto Orateko Marang Siro Kapeh Utusan Ningsun Ingkang Nunturi Marang Siro Kapeh Perkarane Tauhid Lan Perkarane Perintah Cegah Mengkomatur Kafir Kapeh Botan Katakanan Kuloing Utusan Tuhan Direwayatkan Bahwa Nanti Di hari Kiamat Semua Orang Baik yang Terdahulu Maupun yang Akhir Itu Dikumpulkan Di dalam Padang Masyar Menjadi Satu Lalu Allah Bertanya Kepada Orang Orang Kafir Bukankah Telah Datang Kepada Kalian Putusanku Yang Menasihati Kalian Masalah Tauhid Dan Masalah Lain Yang Berkaitan Dengan Perintah Dan Larangan Mereka Menjawab Tidak Tidak Ada yang Datang Kepada Kami Mokonulindangu Subhanallah Marangporo Nabi Kabeh Ya Nuh Yahud Ya Musa Masalah Oposiro Orang Naka Aken Yang Perintah Hingsun Mokomatur Nabi Kabeh Sampun Kulo Tuturi Sedoyo Lansampun Kulo Datangi Sedoyo Lalu Allah Bertanya Kepada Utusan Utusannya Misalnya Nuh Hud Musa Apakah Kalian Tidak Menyampaikan Perintahku Maka Lalu Nabi Nabi Semua Mengatakan Kami Sudah Menyampaikan Pesan Tuan Kepada Umat Semua Lalu Allah Bertanya Untuk Mengalahkan Argumen Para Kafir Semua Wahai Para Nabi Siapa Saksi Kalian Bahwa Kalian Telah Menyampaikan Pesanku Lalu Mereka Menjawab Saksi Kami Adalah Umat Muhammad Mongkong Nuliden Timbali Umat Muhammad Kapeh Mongkong Nuliden Dangung Oposiro Kapeh Nakseni Ing Ambiya Kapeh Yen Teman Teman Wustab Lalu Umat Muhammad Ditanya Apakah Kalian Menyaksikan Bahwa Para Nabi Itu Telah Menyampaikan Pesan Kami Pesanku Mongkong Matur Lalu Umat Nabi Muhammad Menjawab Ya Kami Menyaksikan Bahwa Mereka Telah Menyampaikan Pesan Itu Lalu Orang Kafir Menjawab Menyelah Tidak Kalian Itu Dusta Dari Mana Kalian Tahu Padahal Kalian Itu Datangnya Setelah Setelah Kami Setelah Kami Semua Tidak Ada Tidak 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 Umat Muhammad Kaya Apa Keterangan Mu Mungkong Matur Umat Muhammad Kabeh Ya Rabbi Tuan Sampun Ngutus Yang Rasul Namani Muhammad Dateng Wonten Gulo Lan Wonten Tuan Paringi Kitab Wau Rasul Lan Nunten Mocor Rasul Yang Kitab Kang Saking Tuan Nunten Mutur Akan Wau Kitab Setuh Huni Ambi Ya Setuh Meniko Sampun Lalu Umat Muhammad Ditanya Bagaimana Keterangan Mu Lalu Mereka Menjawab Ya Tuhan Kami Tuan Telah Mengutus Kepada Kami Seorang Rasul Yang Bernama Muhammad Juga Membawa Kitab Al-Quran Lalu Rasul Tadi Membaca Kitab Yang Datang Dari Tuan Lalu Menyebutkan Kitab Itu Bahwa Para Nabi Sudah Menyampaikan Risalah Jadi Karena Itu Kami Tahu Bahwa Mereka Sudah Menyampaikan Risalah Mereka Menjawab Ya Mereka Itu Bersih Adil Dan Benar Maka Allah Bersabda Sudah Benar Hamba Hambaku Itu Yang Berupa Muhammad Muhammad Dan Benar Nabiku Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Kiai Soleh Darat Memahami Ayat Ini Ritaku Nusyuhada Al-Nas Itu Hanya Di hari Kiamat Nanti Tapi Ada Juga Orang Yang Menafsirkannya Itu Bukan Bukan Kebelakang Tapi Kedepan Jadi Umat Muhammad Itu Dijadikan Bangsa Pilihan Umat Pilihan Supaya Menjadi Saksi Bagi Umat Yang Ada Sekarang Maupun Yang Akan Datang Bagaimana Cara Menyaksikannya Mengikuti Cara Nabi Dalam Menjadi Saksi Bagi Umat Mereka Umat Dikatakan Kami Jadikan Umat Kalian Itu Umat Yang Pilihan Supaya Menjadi Saksi Bagi Manusia Dan Kami Jadikan Apa Muhammad Sebagai Saksi Atas Kalian Semua Maka Menjadi Saksi Atas Manusia Itu Mestinya Meniru Bagaimana Nabi Muhammad Menjadi Saksi Atas Umat Islam Pada Waktu Beliau Masih Hidup Jadi Kalau Tadi Disebutkan Ada Saksi Tazkiah Ada Saksi Syahada Maka Yang Lebih Kuat Disini Adalah Saksi Tazkiah Ada Bersama-sama Di antara Manusia Dan Membuat Kehidupan Menjadi Lebih Baik Itu Menjadi Saksi Tazkiah Bukan Hanya Saksi Syahada Saya Kira Begitu Kita Berhenti Sampai Disini Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbilalamin Kurang lebih Saya Minta maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih